selamat pagi 200 potong guys dalam waktu 1 jam 200 potong ini masaknya 2 kali 200 potong ini sama halnya dengan sebanyak 50 ekor ayam nah bagaimana cara gue yang atur kerja itu ikutin video ini sampai selesai oke kawan-kawan semua perhatikan disini saya sudah menyiapkan ayam dan bumbunya di dalam kuali besar dan disini seperti yang kalian lihat bumbunya ini kuning nah tentu kalian sudah tahu mungkin ya ayam seperti ini yang kalian mungkin beli setiap hari seperti ayam penye nah cara membuatnya itu seperti ini nah mungkin kalian nanti bisa komen di bawah bumbu-bumbu apa aja karena bumbu-bumbunya ini sangat enak sekali guys dan mudah banget caranya untuk bisa membuatnya nah bagi kalian yang ingin tahu bagaimana proses aktivitas sehari-hari kalian bisa ngikutin terus video ini sampai habis nah disini saya sudah menyiapkan 200 potong ayam guys jadi karena kualinya kecil jadi saya bisa memasaknya sampai 2 kali jadi yang pertama ini saya masak sebanyak 100 potong dulu selama setengah jam kemudian setelah matang akan diteruskan memasak lagi sebanyak 100 potong oke itu 200 potong berarti 50 ekor guys terus disini masih ada mentahnya nih gue belum masak jadi masaknya 2 kali karena kualinya yang gede gini gak cukup oke guys oke kita lanjut lagi dengan memasak gepuk nah sambil kita memasak ayam tadi di kompor sebelah gue masak gepuk ya tapi yang pertama disini gue mau ngerebus dulu daging 10 kilo ini selama kurang lebih 2 jam guys jadi kenapa lama karena dagingnya ini harus benar-benar empuk dan lembut nanti akan dipotong-potong kemudian kita dimasak lagi dengan bumbunya ini proses pengerebusan dulu guys biar dia daging ini bisa empuk untuk dijadikan gepuk oke guys karena disini banyak sekali menunya jadi gue bisa perlihatkan satu persatu yang pertama tadi ayam sudah saya perlihatkan dan ini kemudian gepuk ya saya lihatkan gepuk oke yang si baju merah ini adalah rekan saya salah satu teman kerja juga sekarang diikin memotong-motong tempe untuk dijadikan bacem guys karena menu kita hari ini banyak sekali ada ayam gepuk dan tahu tempe bacem juga nah untuk kita kasih kepada 150 orang guys nah disini banyak rempah-rempah bumbunya yang sudah disiapkan oke teman-teman sebelum kita lanjut terus jangan lupa like, komen, subscribe ya channel gue nah nanti gue bakal kasih tau kalian di kolom deskripsi bumbu-bumbu daripada semua ayam ini bagaimana cara membuat ayam ini kalian siapa tau mungkin mau nanti buat usaha nanti juga buat gepuk nah pokoknya jangan lupa like dan subscribe channel ini oke daun ini digunakan untuk membungkus nasi ya orang Sunda itu nasinya nasi timbel nah daun setelah dipotong ini nanti akan dibakar setengah bakar agar layu dan mudah untuk membungkus nasi oke kalian yang ingin belajar masak ada beberapa menu yang saya sudah siapkan di deskripsi itu klik aja link yang ada disitu disitu ada blog support saya nanti kalian akan diantangkan menu-menu yang saya sudah siapkan di blog support oke teman-teman baik terus ya jangan lupa subscribe oke nah bagi kalian yang mungkin ada yang ini ditanyakan atau bisa memberikan saya saran masuk menu apa yang mungkin saya bisa tampilkan atau bisa export pada kalian semua nanti komen aja di bawah mungkin menu-menu pengurus kalian atau menu apapun nanti saya akan buat dan saya akan export di channel oke teman-teman kita terus ya oke guys nah begini caranya proses pengangkatan ayamnya agar tidak hancur selamat menikmati selamat menikmati oke guys sekarang kita mau masak ayam yang kedua kali tadi kita sudah selesai memasak ayam 100 potong dan ini yang kedua ya kita masak lagi sebanyak 100 potong dari 50 ekor ini karena ayamnya potong 4 jadi hasilnya 200 potong sebenarnya untuk yang dibutuhkan hari ini cuma 150 saja guys dan sisanya nanti untuk dijual kepada tamu-tama reguler nah disini kalian juga bisa belajar bagaimana cara memasak ayam ini nah kalian bisa ikuti terus video ini kalian bisa komen di bawah mungkin kalian bisa berbagi juga menu-menu apa yang mungkin saya bisa export pada kalian semua selamat menikmati selamat menikmati oke guys semuanya terima kasih sudah menonton video saya semoga video saya bermanfaat dan bisa menghibur kalian semoga video ini tidak mempesankan bagi kalian dan bila kalian suka berikan like, komen, dan share aja ya guys dan jangan lupa untuk berikan subscribe karena subscribe itu gratis oke terima kasih semuanya semoga kita bisa ketemu lagi di video berikutnya bye bye sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati